Yo guys, balik lagi bersama aku di Forerunneru dan kali ini gue bakal coba ngasih tau kalian ya fitur tersembunyi dari si Android ini cuy yaitu versi driver ya game driver di opsi pengembang atau di preference driver game gitu ya mungkin ada juga dari kalian yang udah tau tapi karena kemarin gue udah buat video sebentar dengan cara buat optimalin ya buat RAM 3GB buat main Genshin Impact gitu kan dan lancar banget dan bedanya itu jauh banget gitu kan kalian bisa liat aja dah untuk video yang sebelumnya itu kali ini gue bakal coba untuk ngasih tau kalian gimana caranya buat aktifin opsi game driver di opsi pengembang nah disini khusus buat Android 11 ke atas ya karena kalau Android 11 ke bawah itu memang sudah ada dari awalnya dan emang udah muncul gitu tapi di Android 11 ke atas ini udah di tersembunyiin gitu tapi kita bisa untuk aktifin aja di bagian sini opsi pengembang kalau misalkan kalian opsi pengembangnya belum diaktifin silahkan kalian aktifin aja di about phone ya tentang ponsel terus pilih build number atau versi MIUI kalau kalian pakai MIUI nah di bagian graphic driver preference disini gue bakal coba untuk setting Genshin Impact nah ini kan bawaannya cuma kayak gini nih di Android 11 ke atas default sama sistem graphic driver gak ada game drivernya coy nah gimana caranya buat aktifinnya gampang banget ini tanpa root ya tanpa root kalian juga bisa jadi ini tuh khusus buat sebuah HP kalian bisa download set editor lebih dahulu ya terus kalian open aja nah di aplikasi ada kayak ginian kalian tinggal abain aja ini juga ada warning juga kita abain aja nah setelah itu disini ada sistem table kita ganti jadi global table kayak gini ini coba kalian Scroll ke bawah kalian cari nah disini masalahnya nggak ada tulisan game driver opt in apps dan juga game driver opt out apps nah kita bakalan tambahin di global table ini dengan add new setting tapi kalau misalkan muncul kayak gini kalian wajib banget buat download lokal ADB ya oke setelah LADB kebuka tinggal kalian jadiin split screen kayak gini aja nah terus disini kalian tinggal pilih pengaturan nah di bagian opsi developer disini kalian tinggal on in aja ini apa namanya wireless debugging ini kalian tinggal masuk aja lalu disini ada fire device with firing code nah ini kalian tinggal ketikin aja disini ya oke 008684 bener lalu ini portnya oke ini portnya ini 42625 nah setelah itu kalian tinggal pilih fire aja kalau misalkan terjadi banyak error kalian coba buat keluar aplikasi lalu buka lagi dan tungguin sampai prosesnya selesai walaupun tadi ada error juga tapi kita tungguin aja sampai muncul entered ADB shell sukses kayak gini nih ketikin aja nah tinggal kalian copyin aja ini yang teks kayak gini atau kalian bisa lihat aja di webku ke dalam LADB nya kayak gini nah kalian tinggal paste in aja lalu tinggal enter oke setelah kalian masukin ini nggak bakal muncul apa-apa oke kita coba buat close dulu aplikasi set editnya lalu masuk ke dalam set edit lalu masuk ke dalam global table add new setting nah disini kita baru bisa buat nge-add cuy tadi itu kan ada kayak permission gitu kan nah sekarang itu kita udah bisa buat settingannya nah kalian tinggal ketikin aja nah tinggal kalian ketikin aja game driver opt in apps ini kalian tinggal pastiin disini save lalu untuk value nya disini nah kalian tinggal copyin aja atau kalian tinggal buat nih nih contohnya com.mihoi.gameskimpak berarti tanda game gameskimpak lalu com.mobile.legends itu tandanya berarti mobile legend dan com.dts.freefiremax itu berarti freefiremax nah kalau misal ada game kalian yang butuh juga buat driver game silahkan kalian ketikin aja untuk package gamenya itu atau aplikasi itu ke dalam sini cuy jangan lupa pakai koma dan kalian tinggal save aja setelah itu kalian tinggal add new lagi new setting nah lalu kalian ketikin game driver opt out apps kalian copyin copy kesini game driver opt out apps lalu save change dan value nya yaitu 1 lalu kalian tinggal save aja selesai kalian bisa keluar dari aplikasinya dan kalian bisa lihat di bagian opsi pengembangnya lalu di bagian game driver preference nah kalian cari Genshin Impact nah otomatis disini bakalan munculin game driver walaupun disini kalau misalkan kalian lihat disini nggak ada settingan game driver nya cuy tapi disini bakalan munculin game driver otomatis di bagian Genshin Impact nih pilihan Genshin Impact ini tuh udah berubah jadi game driver walaupun kalau kalian mencet ini nggak ada buat pilihan game driver nya tapi disini udah muncul kalau ini tuh udah berubah jadi game driver ya simple banget cuy ya jadi segini aja untuk video kali ini ya buat kalian yang mungkin HP nya itu Android 11 ke atas dan HP nya itu ngelek ngelek buat main Genshin Impact ataupun game-game yang berat ya coba pakai cara ini cuy ya jadi segini aja untuk video kali ini kalau misalkan saya like share dan subscribe see you next time and put bell if you 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 you